Tahun ini rasanya bagaikan tahunnya tablet. Huawei rilis 3 tablet, ada MatPad 11 2023, ada MatPad Air, dan yang paling baru di bulan Agustus kemarin rilis MatPad 11,5 yang harganya sangat terjangkau di 5 jutaan dengan kelengkapan yang susah ditolak. Selain itu juga, sebagai rival yang baik tentunya Xiaomi nggak mau kalah. Berbarengan di masa-masa itu merilis Xiaomi Pad 6 dengan harga sedikit kurang dari 5 juta dengan speks yang gahar banget. Yang belum nonton reviewnya, bisa tonton ya. Ada linknya nanti saya kasih di deskripsi. Tapi di video kali ini, saya mau bandingin 2 tablet aja yang memang cukup hot. Dan dua-duanya bikin bingung karena masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri yang bikin kita makin galau harus pilih yang mana. So, ini adalah Xiaomi Pad 6 versus Huawei MatPad 11,5. Kembali di channel My Canvas with me, Mike, as always, and here we go. Kita langsung aja. Kalau dari segi speks, beberapa hal bisa dibilang sama atau mirip lah kedua tablet ini. Yang pertama, sama-sama nggak memiliki slot storage tambahan atau sit card. Ya, sama-sama nggak ada jack audio. Sama-sama quad speaker. Meskipun teknologinya beda. Xiaomi pake Dolby Atmos. Sedangkan Huawei menggunakan teknologi bikinannya sendiri, yaitu Huawei Houston 8.1. Personal taste saya sih bilang speaker Xiaomi Pad 6 itu slightly better ya. Tapi kalau dibilang signifikan sih nggak ya. Mirip-mirip, tapi keduanya menurut saya udah sangat bagus untuk speaker tablet 5 jutaan. RAM-nya juga sama-sama di 8GB. Tetapi Xiaomi tulis RAM-nya itu sudah LPDDR5 yang irit daya. Sedangkan MatPad nggak highlight apa-apa soal RAM-nya. Bilangnya 8GB aja. Kalau di atas kertas, sekilas kita udah langsung bisa lihat kalau Xiaomi Pad 6 memang lebih unggul dibandingkan MatPad 11.5. Kita akan langsung bahas kelebihan Xiaomi Pad 6. Dari segi SOC-nya aja, sistem on chip. Xiaomi Pad 6 unggul karena memakai Snapdragon 870 dibandingkan MatPad 11.5 yang pake Snapdragon 7 generasi 1. Kalau hasil benchmark-nya di Antutu versi 9, poinnya jelas lebih besar Xiaomi Pad 6. Bedanya dibilang jauh banget juga nggak. Tapi kalau lihat dari poinnya, ya perbedaannya cukup kerasa lah. Layar Xiaomi Pad 6 juga jelas-jelas ini jauh lebih unggul. Fiturnya yang pertama tentu refresh rate-nya 144Hz. Udah punya teknologi HDR10. Ada Dolby Vision juga supaya warna itu lebih ada depth-nya gitu ya. Lebih ada kedalamannya gitu ya. Dan color gamutnya udah di CIP3. Dan juga dibalut sama Corning Gorilla Glass 3. Resolusi juga sudah 2,8K di 2880x1800p. Dengan density 309ppi. Hmm, ini tajem banget ya. Untuk range harga segini, layarnya ini bisa dibilang menurut saya sih cukup spektakuler. Sedangkan layar MatPad 11.5 resolusinya 2,2K. Color gamutnya 100% sRGB. Refresh rate-nya juga 120Hz. And that's it. Nggak ada fitur-fitur fancy lain seperti di Xiaomi. Tapi kalau dibilang layar MatPad artinya jelek, ya enggak. Ini spek yang sangat di atas rata-rata. Untuk storage-nya juga, menurut saya lebih unggul Xiaomi Pad. Karena Xiaomi Pad 6 kasih 256GB UFS 3.1. Sedangkan MatPad itu kasih cuma 128GB aja. Dan nggak ditulis kecepatannya. Lagi-lagi nggak dikasih keterangan apa-apa untuk storage-nya ya. Apakah dia kecepatannya itu, teknologinya udah sampai mana gitu. Saya rasa sih bukan UFS 3.1. Karena kalau memang UFS 3.1, dia pasti akan tulis. Berarti soal speed baca tulis pun, storage-nya Xiaomi menang. Karena lebih kenceng baca tulisnya. Dan juga kelebihan Xiaomi Pad 6 adalah di port Type-C-nya. Nah ini port Type-C-nya ini sudah 3.2 Gen 1. Dengan kecepatan 5 Gbps. Dan ini bisa banget diandalin untuk transfer data cepat via OTG. Ataupun untuk video out mirroring layar tablet via Type-C hub. Yang ada HDMI port-nya. Atau bahkan VGA port. Saya udah coba dan bisa. Yang artinya bisa mirroring ke proyektor lama yang masih pake koneksi VGA. Dan ini bisa jadi jawaban buat kamu yang kebutuhan utamanya adalah mirroring layar tablet kamu. Xiaomi Pad 6 juga punya 4 mikrofon dibandingkan MatPad 11.5 yang cuma punya 2 lubang mikrofon. Xiaomi Pad 6 bisa rekam dengan lebih baik dari berbagai arah. Baterai Xiaomi Pad 6 juga lebih unggul karena ukurannya lebih besar. Yaitu di 8.840 mAh. Sedangkan MatPad 11.5 yang 7.700 mAh. Untuk kamera juga menurut saya hasil foto dan video Xiaomi sedikit lebih baik daripada MatPad 11.5. Terutama saya highlight ini di kamera depannya Xiaomi. Di kondisi cahaya rendah itu masih lebih oke dibandingkan MatPad 11.5. Meskipun kedua-duanya sama-sama mengusung white lens ya. Jadi sama-sama lebar gitu. Dan juga fitur fokus frame-nya Xiaomi Pad 6 juga lebih smooth. Menurut saya bisa lebih diandalkan daripada follow cam-nya MatPad 11.5. Nah fitur fokus frame dan follow cam itu mirip-mirip sama fitur center stage-nya iPad yang ngikutin kita tuh mukanya. Seakan-akan mengikuti kita padahal enggak sih dia wide camera aja. Tapi cropping-nya dia ngikutin face detection gitu ya. Dan punya Xiaomi udah bisa dipakai di aplikasi-aplikasi telekonferensi Zoom di Google Meet. Tapi untuk follow cam-nya MatPad itu baru di Skype. Sama di aplikasi video konferensinya punya Huawei. Dan juga Xiaomi Pad 6 tentu lebih unggul karena dukungan penuh dari GMS. Google Mobile Services. Tentunya Xiaomi Pad 6 lebih familiar buat para user yang udah terlebih dahulu menggunakan smartphone-smartphone-nya Android. Nah kalau udah ngomong begini kesannya kayak semua udah diborong sama Xiaomi. So apakah artinya videonya selesai sampai sini saja? Xiaomi menang mutlak. Tunggu dulu dong. Tonton sampai habis ya. MatPad 11,5 memang harus mengakui bahwa speksnya Xiaomi Pad 6 jelas lebih unggul. Kalah lah soal speks. MatPad 11,5 nggak dibalut dengan berbagai kekuatan speks yang bikin ngiler. Tapi justru fokusnya memang bukan di sana kalau menurut saya. Didesain sebagai tablet yang ideal untuk dipakai bekerja. Menjadi alternatif dari laptop yang berat dan ribet. Ini menawarkan kepraktisan gitu. Pengganti laptop yang lebih praktis. So kelebihan MatPad 11,5 yang pertama adalah menurut saya kelengkapan. Nggak perlu beli aksesoris apapun. Begitu barangnya dateng bener-bener udah bisa langsung kamu pakai. Oh iya sedikit tentang keyboard case-nya MatPad 11,5. Keyboard case-nya MatPad itu bisa detachable atau dilepas. Dan koneksinya nggak terputus karena menggunakan Bluetooth. Ini nggak dimiliki oleh smart keyboard-nya Xiaomi Pad 6. Smart keyboard-nya Xiaomi Pad 6 itu, itu tuh nggak bisa dilepas bagian keyboard-nya. Dan juga nggak terkoneksi via Bluetooth. Jadi kalau kamu lepas keyboard case-nya, maka terputus koneksi keyboard-nya gitu. Jadi menurut saya untuk urusan keyboard dan case, saya lebih suka punyanya MatPad. Sangat fleksibel. Kamu mau pakainya dalam kondisi tablet-nya ditaruh di samping. Keyboard-nya di sini bisa pakai laptop stand atau ganjelan di buku atau apapun. Itu bisa banget kamu pisahin keyboard-nya. Dan buat orang-orang kayak saya yang beli memang untuk dipakai menggambar. Keyboard-nya yang bisa lepas itu bisa saya taruh di samping. Tablet-nya di kanan. Lalu saya bisa gambar. Dan keyboard ini bisa saya pakai untuk shortcut. Very convenient. Dan menurut saya ini kelebihan MatPad 11,5 yang harus saya mention. Karena pada penggunaan sehari-hari, menurut saya yang gini-gini lebih kerasa berfungsinya daripada perbedaan kecepatan prosesor. Itu udah bisa kita dapetin dengan harga 5,5. Sedangkan Xiaomi harga memang di bawah 5 juta, yaitu 4.999. Dan bahkan bisa dapet cashback dan lain-lain. Kamu bisa beli, ada viewers yang bilang bahwa dia bisa beli itu 4,7, 4,8 gitu ya. Tapi itu baru tablet-nya, guys. Kalau kamu beli smart pen generasi 2-nya, itu tambah lagi 1 juta. Yang sekarang barangnya cukup goib di pasaran. Sehingga penjual berani jual di harga 1,5 juta pun masih ada yang beli. Saya termasuk yang beruntung karena beli smart pen generasi 2 Xiaomi ini harganya benar-benar di 999 ribu. Jadi belum di markup gitu ya. Belum lagi Xiaomi punya smart case keyboard-nya itu di harga 1 juta juga. Jadi kalau dari segi harga, berbanding kelengkapan full set, yang full set itu maksudnya seperti yang tadi saya sebutin ya. Ada pen, ada keyboard gitu ya. Dibandingkan harga Xiaomi Pad 6 yang harus keluar kocek, berarti 5 juta tambah 1 juta pen, tambah 1 juta keyboard, berarti 7 juta untuk full set-nya. Bahkan bisa lebih kalau banyak barang yang masih goib stoknya, dan harganya mulai pada berani markup. Nah, jadi kalau ditanya value for money, tentu saya berani bilang Huawei MatePad 11,5 masih lebih unggul. Kalau kita lihat dari value for money berbanding kelengkapan yang diberikan. Meskipun kalau kamu beli sudah bukan di masa promo, jadikan tablet, smart case, mouse-nya tetap dapet di harga 5,5 untuk MatePad. Dan kamu kalau mau beli M-Pensil generasi 2-nya, kamu nambah lagi 1,2. Jadi total harganya 6,7 jutaan, itu pun masih lebih murah daripada kamu beli full set-nya Xiaomi Pad 6. Tapi kan balik lagi ke kebutuhan. Kamu butuh nggak sih sebenarnya si M-Pensilnya? Siapa tahu kamu nggak terlalu butuh gitu M-Pensilnya. Ya nggak usah beli. Kamu tetap bisa dapet harga 5,5, udah dapet keyboard dan juga mouse. Selain dari kelengkapan, MatePad emang seperti yang saya bilang, didesain untuk dipakai kerja. Bukan untuk main, kalau menurut saya. Banyak yang takut karena nggak disupport GMS. Ya, ini jadi salah satu pertimbangan juga. Tetapi sebenarnya untuk fasilitas GMS bikinan Google, macam Drive, Google Photos, Gmail, YouTube, nggak usah khawatir karena semua bisa diakses dari browser Chrome, yang bisa kita install dari third-party site ya, situs kayak APK Pure atau APK Free. Selain itu juga menggunakan Gbox, ada aplikasi namanya Gbox bisa kamu download dari Huawei App Gallery. Itu semacam kayak simulator dari Google Play. Jadi kita bisa download macam-macam aplikasi Google lewat situ. Dan kita bisa sign in juga di situ. Dan berjalannya juga lancar. Selama ini saya udah pake ya beberapa bulan, Gbox cukup mulus ya jalannya. Di MatePad 11,5 ini synchronize pake Google Photos yang di-download dari Gbox, itu lancar banget. Saya bisa akses di PC saya, saya bisa akses di handphone saya, jadinya seperti punya tablet Android aja. So far berjalan seperti yang saya harapin sih. Nggak ada keluhan soal ketiadaan GMS, jadi nggak ada masalah ya guys. Kamu mau simpen data di Drive, kamu mau ngapa-ngapain di Google Docs juga, itu semua bisa dilakukan via browser, ataupun bisa install aplikasinya via Gbox. Kekurangannya, nggak ada GMS itu, kamu nggak bisa sign in by Google. Jadi kalau ada aplikasi ketika kamu harus sign in, itu kan ada pilihan sign in by Google, nah itu kamu nggak bisa, karena memang bukan OS-nya Android, dan tidak ada dukungan GMS, jadi kamu nggak bisa sign in by Google. Kamu bisa lakukan itu di Android, kamu bisa lakukan itu bahkan di iOS, karena ada dukungan dari GMS. Tapi kalau di sini, sama sekali nggak bisa. Itu aja kelemahannya, tidak punya GMS. Tapi kalau gitu, kita bisa sign in nggak ke aplikasi-aplikasi kita? Ya bisa dong. Kamu bisa sign in ke akun kamu, ketikin aja, jadi manual. Kamu masukin email, kamu masukin password, ya bisa sign in. Itu aja. Untuk game-game yang di-download via Gbox, memang belum banyak ya, tapi via Gbox, bahkan kita bisa masuk ke ini loh, ke account Google Play Games, yang udah tersimpan save-an data permainan kita, yang di-save di Google Play Games. Asal email-nya, email yang kita pakai untuk itu ya. Wah, gile. Coba nih, loading. Wah, bisa dong beneran. Tuh, kalau kita lihat di sini, ini connected with Google Play Games. Walaupun ini pakai MatPat, guys. Nah, untuk aplikasi Notes di MatPat juga, ini menurut saya cukup bagus, karena bisa buka PDF. Bisa kasih tanda tangan, bisa kasih coret-coret, itu bisa banget di MatPat 11.5. Kalau Notes di Xiaomi memang, mirip dengan Notes-nya milik iPad, tetapi nggak bisa buka PDF. Tapi ya, kalau PDF sih nggak terlalu masalah ya, guys. Bisa buka pakai PDF Reader, atau bawaan dari Xiaomi juga ada. Banyak banget lah kalau PDF bisa, dari third-party application bisa gitu ya. Selain itu, kelebihan MatPat 11.5 adalah, memiliki WPS Office PC-like experience yang bisa kamu pakai untuk kerjaan sehari-hari. Kalau saya sih, nggak terlalu kepakai, karena saya memang bukan tipe orang yang pakai Office untuk kerjaan. Tapi buat kamu yang pakai Office, ini mungkin bakal kamu suka banget. Karena dia tampilannya mirip banget sama yang PC. Kayak Excel, dia bisa pivotable, dia bisa V-lookup, jadi beberapa fitur-fitur yang sebetulnya, kamu nggak bisa dapetin di Office mobile version, yang biasa ada di tablet gitu ya. Dan juga MatPat 11.5 punya kelebihan lain, menurut saya adalah M-Pencil generasi 2-nya, yang kualitasnya, man, bagus banget. Sangat mendekati Apple Pencil, kalau menurut saya. Kualitas pressure dan palm rejection-nya juga, menurut saya ini lebih baik, daripada Smart Pen generasi 2 keluaran Xiaomi. Ini udah saya bahas di review saya, teman-teman bisa nonton di sana, kalau kamu penasaran. Dan meskipun bukan speks yang gahar banget, tetapi MatPat 11.5 ini juga bukan tablet yang lemot guys. Menurut saya, Snapdragon 7 Gen 1 juga cukup bagus. Main game bisa, multitasking juga aman, bisa buka beberapa app bersamaan dengan split screen, dan juga floating windows, itu bisa banget. Jadi untuk dipakai kerja betul-betul ya ideal menurut saya. Juga layar rasio 3.2-nya yang sedikit lebih lebar, daripada Xiaomi Pad 6, yang rasionya 16.10, bisa dibilang layar MatPat sedikit lebih ideal untuk bekerja. Tapi itu preferensi pribadi ya. Tapi memang kelemahannya, sejauh ini, untuk mirroring ke layar besar, saya masih belum menemukan solusi menggunakan kabel ya. Kalau untuk mirroring menggunakan kabel, MatPat 11.5, bahkan dengan kabel adapter MHL yang saya pakai di banyak sekali tablet, sudah berfungsi dengan baik. Di MatPat 11.5, sampai sekarang belum bisa. Apakah unit yang ada di saya itu memang error? Saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti saat ini belum bisa. Tapi dengan metode wireless atau near kabel, itu bisa dan lancar banget. Jadi kalau kamu mau mirroring dari MatPat 11.5, kamu memang harus pairingnya dengan smart TV, smart monitor, atau smart projector, yang bisa terkoneksi ke wifi access point yang sama, atau satu network yang sama, itu bisa banget pakai MatPat 11.5. Banyak nanya, gimana bang untuk proyektor, bisa nggak pakai MatPat 11.5? Sampai saat ini saya belum menemukan solusinya sih. Kalau untuk proyektor-proyektor yang tua, yang koneksinya masih pakai VGA, MatPat 11.5, so far nggak bisa. Ya walaupun ini banyak dikelukan sama orang-orang ya, nggak bisa mirroring ke layar besar via kabel HDMI. Ya memang sih, belum bisa. Tapi saya merasa memang tablet ini diarahkan untuk orang-orang yang di kantor atau di rumahnya sudah punya smart TV atau smart monitor. Jadi memang bukan untuk terkoneksi secara kabel, tetapi lebih secara near kabel. Nah kalau sampai sini kamu masih bingung, dan sebetulnya saya pengen MatPat sih, karena M-Pencilnya menurut Bang Mike lebih bagus, tapi saya juga pengen USB Type-C yang 3.2, kamu mungkin bisa ambil MatPat Air. Karena di MatPat Air, Type-C-nya sudah 3.2. Bisa langsung mirroring, pakai hub Type-C aja, colokin VGA, colokin HDMI, itu bisa. Kalau memang mirroring ke layar besar adalah kebutuhan kamu yang utama, frekuensinya sering banget kamu pakai, ya berarti MatPat 11.5 ini nggak cocok buat kamu. Kamu perlu tablet yang Type-C-nya sudah 3.1 ke atas. Meskipun Type-C-nya belum 3.1 ke atas, masih 2.0 di 480 Mbps, berarti speed-nya. Tapi MatPat 11.5 ini, port Type-C-nya bisa banget dipakai untuk transfer data via Type-C OTG ya, atau sama bisa pakai Type-C hub gitu, colokin flash di SSD, itu bisa banget. Nah kadang-kadang kita merasa perlu specs ini dan itu, tapi ujung-ujungnya banyak fitur atau specs yang overkill, akhirnya nggak dipakai juga dalam peseharian kita. Meskipun ada fiturnya tapi kita nggak pakai juga gitu. Nah makanya setiap kali orang nanya ke saya, mending beli tablet apa? Saya akan tanya kebutuhannya itu apa? Memang pertama kamu harus kenali kelebihan dan kekurangan device yang jadi pilihan kamu. Lalu perhitungkan berapa banyak yang bisa kamu toleransi. Apakah ada solusinya? Apakah solusinya bikin kamu lebih ribet? Dan meskipun lebih ribet, pertanyaannya kamu bersediakan dengan segala keribetan itu sebagai kompensasi misalnya harga yang lebih murah. Kalau kamu willing ya go for it lah. Oke jadi kesimpulan saya untuk kedua tablet ini, menurut saya Xiaomi Pad 6 adalah tablet yang bagus banget. Bagus banget. Semuanya ada. All around tablet. Semua bisa. Dipakai kerja juga sebenarnya bisa juga. Cuman kelengkapannya kamu harus beli aja gitu. Walaupun dia all around tablet, semua bisa dilakukan, tapi dia ini lebih bersinar lagi sebagai tablet entertainment. Buat gaming, nonton, semuanya jauh lebih enak di Xiaomi Pad 6 ketimbang MatPad 11.5. Dari audio, yang surround gitu ya, karena pakai Dolby Atmos, visual, HDR10, resolusi tajam banget, segala macam. Lebih ideal lah untuk gaming, untuk nonton. Dan juga dibanding MatPad, ini game library-nya Xiaomi Pad 6 tentunya lebih lengkap, karena dia kan Android. Di Google Play itu jauh lebih banyak gamenya dibanding MatPad yang OS-nya pakai Harmony OS yang nggak ada Play Store ya, cuman ada App Gallery. Kamu bisa download sih sebenarnya judul-judul game yang belum tersedia di Huawei App Gallery itu bisa download dari third-party site. Nah ini kalau download dari situs pihak ketiga, kayak APK Pure, kamu ketika update itu ya kayak harus diinstal ulang lagi aja. Karena ya bukan native app, itu sewajarnya ya memang begitu. Makanya memang untuk nge-game, kata saya paling tepat ya, Xiaomi Pad 6 deh. Tapi untuk kerja dan gambar, MatPad 11,5 menurut saya lebih unggul ya. Dengan segala kelengkapan aksesoris yang siap pakai, dan juga keberadaan WPS, Office PC-like experience-nya itu jadi jawaban bagi orang-orang yang mencari pengganti laptop untuk bekerja. Yang nggak terlalu musingin, ah saya beli tablet buat main game gitu. Nggak. Memang orang-orang yang buat kerja aja. Dan juga M-Pencil generasi 2 yang sangat reliable, jadi pertimbangan utama kalau buat saya pribadi. Jadi kalau kamu penasaran, pilihan saya, aduh ini susah banget. Karena Xiaomi Pad 6 ada Type-C 3.2-nya, tapi pen-nya kurang oke. Tapi saya lebih banyak pakai untuk menggambar daripada untuk mirroring. Kayaknya pilihan saya sih jatuh ke MatPad 11,5 ya. Saya bukan gamer hardcore banget. Keseharian saya kalau nggak ngajar atau kerjain ilustrasi, ya ngonten. Bikin script, edit-edit video, bikin grafik aset buat video, gitu-gitu deh. Jadi experience penggambar yang enak tentu jadi utama buat saya. Dan saya dapetin itu di MatPad 11,5 dengan M-Pencil generasi 2-nya. Memang harus diakui lebih memuaskan daripada experience penggambar dengan Xiaomi Pad 6 dan Smart Pen generasi 2-nya. Selain itu, MatPad 11,5 lebih ideal untuk dipakai kerja dengan keyboard yang detachable yang saya bilang itu. Saya nggak ada masalah dengan layar yang minim fitur. Menurut saya layar MatPad 11,5 sudah good enough meskipun bukan IC IP3 masih 100% sRGB. Dipakai nonton, main game juga masih nikmat. Nggak perlu experience yang imersif. Gimana juga sih kalau buat saya? Ya, tapi itu kan saya. Dan ini bukan hal yang perlu diperdebatkan karena saya dan kamu beda. Mungkin hal-hal yang buat saya nggak penting, buat kamu lebih penting. Oke, segitu dulu video perbandingan MatPad 11,5 dan juga Xiaomi Pad 6 menurut perspektif saya. Ini tentu kembali ke masing-masing kebutuhan dan juga preferensi tiap-tiap orang yang berbeda-beda. Penganalisa kebutuhan utama kita itu kuncinya. Yang suka kasih like, yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe kalau kamu mau. Thank you for watching, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. sub indo by broth3rmax